Sebenernya emang kita udah tau kan dari kebetulan tuh pas denger berita kalo Kang Doni kemarin itu masuk ICU itu hari Sabtu kalo gak salah 16 Maret gitu Pas banget itu lagi ada, kita lagi ada buka puasa bersama GAS Karena kan kebetulan Kang Doni itu sama saya itu tergabung di GAS kan, gabungan artis Niman Sunda udah hampir 15 tahun kita bareng-bareng gitu Kemarin tuh bener-bener kaget banget, biasanya tuh kalo kita halal di halal apa segala macem tuh dia selalu nyaut di grup gitu Pas lagi banget Ustadz lagi tau usia, tiba-tiba di grup tuh rame ada berita kalo Kang Doni tuh lagi di ICU Jadi memang Alhamdulillah pas kemarin itu kita sempet nutup tau usia dan doa bersama itu, sempet ngirimin doa juga untuk Kang Doni rame-rame gitu Terus hari Mingunya itu, Teh Dewi Gita mewakili GAS juga sempet dateng kesana Aku tuh tadinya udah mau kesana, tapi karena memang kata Gogo, papa itu bisa dijungup jam besoknya itu di jam 5 sampai jam 6 sore aja Sementara tuh kemarin itu kita baru selesai kerja tuh jam 7 malem gitu Terus pas saya telepon Teh Dewi Udah kok kita udah kesana, udah ketemu Mbak Yuni, udah ketemu Gogo gitu Oh yaudah deh kalo gitu aku gak nengokin Rencananya tuh memang kita tuh tadinya mau janjian Karena kemarin itu denger beritanya dari Teh Dewi Gita tuh Kang Doni tuh membaik Tadi tuh jam 2 berapa ya, sebelum maghrib deh dikabarin bahwa di grup gitu dikabarin Mohon doanya lagi karena ada kabar kalo Mbak Yuni tuh ngedrop lagi Jam 7 lewat, pokoknya abis maghrib banget jam 7 lewat 20 apa 25 lah ya Tiba-tiba Kang terima telepon dari Gogo gitu Cuman, oh gitu, oh udah berapa menit gitu 10 menit, oh udah, aku tadi langsung kaget Terus aku tanya, Kang Doni ya, iya udah gak ada gitu Wah itu kayak nyesel banget gitu pas kemarin tuh kita gak sempetin untuk ngeliat gitu Padahal mungkin, ya mungkin bisa ya kita minta tolong sama yang rumah sakit Kita pengen ngeliat sebentar aja gitu kayaknya Tapi kemarin tuh bener-bener, aduh nyesel banget gitu Karena kita mikirnya dokter tuh memberikan penjelasan yang melegakan lah buat kita gitu Tihak luar dia tuh ngasih tau penjelasan yang melegakan lah gitu Mudah-mudahan mah bisa sembuh lah harapannya gitu Kau menulis sendiri mata sahabat gimana sih? Kang Doni itu luar biasa ya Saya tuh kenal dia udah lebih, gak saja udah mungkin 15 tahun Berarti saya kenal sama dia udah 15 tahun Setiap kegiatan kemanusiaan itu gak pernah bilang enggak Sampai kemarin terakhir itu kita bikin acara sosial di bulan November 2023 tuh kita sempet bikin acara tangan penggalangan dana gitu Dia tuh menyempatkan diri banget untuk dateng latihan Padahal ya memang biasanya kan kita semua tau lah gitu Kalau gas tuh semua pendukung acaranya gak ada yang dibayar secara profesional gitu Kita gak ada yang dibayar dalam bentuk materi apa gak ada gitu Memang yang dibutuhkan adalah support dan kerelaan aja untuk berpartisipasi gitu Dan dia dateng latihan, dateng reading, di hari H juga dia semangat banget gitu Dateng tuh kita nanya, dari mana, Kang dari mana sih keringetan banget Naik angkot, orang naik angkot kata dia gitu Kan waktu itu kita latihan di rumahnya Isda kan Dari mana sih Kang keringetan banget, naik angkot, orang naik angkot nyasar lagi kata dia gitu Dari sesirian gitu Orangnya tuh menyenangkan banget lah gitu Sosok beliau tuh yang memang tidak mengartis tadi Ya low profile banget Low profile banget, Masya Allah Kayaknya Tidak ada label artisnya Ya justru dia tuh Paling sering tuh kita bercandain gitu kan Karena badannya gede kan gitu kan Terus paling sering kita bercandain Dan tapi paling sering juga untuk kita ingetin gitu Kang jaga kesehatan, Kang jaga kesehatan gitu Iya, iya, iya gitu Karena kita tau dia tuh orang yang Kayaknya tuh gak pernah lelah gitu dalam hidupnya dia tuh Udah habis kerja sampe syuting sampe pagi Tiba-tiba sore udah ada bareng nama kita ikut kegiatan lagi gitu Kita kayak Bukannya lagi syuting Kang FTV Iya ho, karak beres nih Kadi jam 7 pagi Jam 2 tuh udah sama kita gitu Jadi kayak Kapan tidurnya sih nih orang Kita suka bercanda-bercanda gitu Terus ada gak sih momen yang paling gak bisa dilupain sama Almarhum? Kemarin terakhir itu November itu kita bikin sketsaan kan gitu Gitu di atas panggung gitu Terus komedi-komediannya biasa lah gitu Kita main bercanda apa segala macem gitu Dan Dengan badannya dia yang sebesar itu tuh lincah banget kan Orangnya Arizona lari sini gitu Terus kita kayak yang Aduh Ya setiap momen itu kayak yang Ketawa-ketawa terus gitu Sama Kang Doni itu Gak pernah ada yang Yang Alhamdulillah sampai detik ini gak pernah ada kenangan yang jelit sih sama dia Doanya Mudah-mudahan Seluruh keluarga Kang Doni Anak-anak diberikan kekuatan Diberikan keikhlasan Mudah-mudahan juga Kang Doni Meninggal dalam Husna Khatima Semua dosanya diampuni Dan Mohon doanya juga dari semua yang Menyaksikan tayangan ini Minta doanya Keikhlasannya Untuk Kang Doni Supaya Apapun Apapun yang pernah dilakukan Semasa dia hidup Semoga bisa mendapat ke lapangan nanti Terima kasih Terima kasih Terima kasih